Kebakaran besar melanda sebuah pabrik furnitur di Kabupaten Cirebon. Meski tidak ada korban jiwa, kebakaran ini mengibatkan kerugian miliaran rupiah. Sebuah pabrik furnitur di Desa Karangasam, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, terbakar pada Senin Dinihari. Kobaran api yang cukup besar tampak dengan cepat membakar bangunan pabrik dan gudang rotan tersebut. Petugas Damkar mengerahkan 11 unit armada untuk memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan beberapa jam kemudian oleh petugas memadam kebakaran Kabupaten Cirebon dan Damkar Kota Cirebon. Meski tidak ada korban jiwa, kebakaran yang menghanguskan gudang serta tiga bangunan pabrik seluas 14 ribu meter persegi dan 10 kontainer furnitur yang siap ekspor ini menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah. Ekspor kita ke US dan ke Eropa. Ini masih simpang siur. Saya belum bisa memastikan ini apa sih. Karena masih informasi yang saya dapatkan masih berubah-rubah ya. Pihak kepolisian sudah mulai diterjunkan guna melakukan upaya penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Jericho Mara, Cirebon.